Hakim Agung Sudrajat Dibyati menyerahkan diri ke KPK untuk diperiksa sebagai tersangka atas kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. Tersangka Hakim Agung Sudrajat Dibyati telah tiba di gedung KPK pada pukul 10 pagi. Hakim Agung ini merupakan satu dari sepuluh tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers pada Jumat Dini hari tadi menyebut ada sepuluh orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.